Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Sorenabar. Pemirsa berkas tiga anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka kasus korupsi suap APBD Jambi 2018 lalu dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR Jambi. Jaksa KPK Iskandar Marwoto mengatakan pihak yang melimpahkan ketiganya, yaitu Effendi Hatta, Muhammadiyah, dan Zainal Abirin ke Pengadilan TPKOR Jambi atau Segera dipersidangkan. Kemungkinan persidangan untuk ketiga itu akan dilakukan pada pekan depan dan masih menunggu Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim baru nanti akan keluar kapan jadwal sidang. Ketiganya nantinya akan didakwa, Jaksa dengan Pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jumto Pasal 55 ayat 1 ke 1 kawah pidana sesuai dengan Pasal Sangkaan.